Intro Yah, sendalnya bolong Eh, ada kawan Brin Kawan Brin, tau gak? Ini sendalnya bolong Tapi ngomongin soal bolong Ada loh sapi bolong Mau tau informasinya? Yuk simak informasinya di Brindili News tentang sapi bolong Sapi fistula yang merupakan proses pengambilan isi rumen pada sapi Dengan cara membuat lubang buatan di perut sapi sebelah kiri Proses pelubangan dinding sapi melalui operasi dengan luka yang sudah sembuh Tidak akan menyakiti tenang Fistula sendiri adalah membuat lubang buatan di dinding perut sapi sebelah kiri atau yang dikenal dengan rumen Dan proses reproduksi ternormal dan fisiologi normal Pengambilan isi rumen tersebut digunakan untuk penelitian in vitro gas tes di laboratorium Pengujian kecernaan pakan in psycho Salah satu pengujian kecernaan pakan adalah silase Silase merupakan pakan hijauan ternak yang diawetkan dan disimpan dalam kantung plastik yang kedap udara atau silo atau drum Dan sudah terjadi proses fermentasi dalam keadaan tanpa udara atau anaerob Proses fermentasi ini dilakukan dengan cara menutup rapat hijauan dalam tong atau plastik kedap udara untuk mencegah masuknya osigen Dalam kondisi ini mikroorganisme anaerob akan menguraikan karbohidrat dalam hijauan menjadi asap laktat yang berfungsi sebagai pengawet alami Proses ini tidak hanya memperpanjang umur simpan makan Tetapi juga meningkatkan nilai gizi hijauan dengan mengurangi serat kasar dan meningkatkan kandungan protein yang lebih mudah dicerna oleh tenang Kawan Brin, ternyata sapi bolong itu merupakan salah satu inovasi dari pusat riset peternakan yang menginisiasi terhadap penelitian riset yang dilakukan Nah, pernyataan tersebut dinyatakan langsung oleh Kepala Pusat Riset Peternakan Santoso Berikut informasi Terkait dengan inovasi bahwa pusat riset peternakan berdasarkan komunitas yang telah kita lakukan Yaitu ada yang dari sapi, kemudian kambing, kemudian unggas, dan ada juga remunan saya kecil Nah, terkait ini memang ada beberapa inovasi yang kita sudah lakukan Terutama untuk unggas ada beberapa galur yang sudah kita tetapkan Kemudian ada terkait dengan pakan, ini banyak sekali pakan-pakan salah satunya adalah silase komplit Nah, Kawan Brin, ternyata peneliti pusat riset peternakan Novi mengatakan bahwa Pemenuhan pakan tenang di dua musim di Indonesia sangatlah berbeda Di musim kemarau tidak terpenuhi, sementara di musim penghujan sangatlah melimpah Sehingga dilakukan penelitian silase untuk pemenuhan pakan Berikut informasi Pembuatan pakan dalam bentuk silase ini dilatar belakangi oleh ketersediaan pakan yang sangat terbatas pada musim kemarau Sebaliknya, pada musim penghujan, ketersediaan pakan sangat melimpah Untuk mengolah pakan yang melimpah ini, kita gunakan teknologi silase Teknologi silase ini memiliki banyak keunggulan Di antaranya, kita dapat mengolah pakan menjadi awetan dalam bentuk silase Yang memiliki palatabilitas tinggi, disukai ternak, memiliki kandungan zat gisi yang tinggi Selain itu, pakan yang dibuat silase relatif awet untuk disimpan dalam jangka waktu yang lama Sehingga dapat digunakan sebagai bank pakan bagi peternakan di Indonesia Nah, kawan Merin, mau tahu nggak sih penjelasan kenapa sapi bolong atau biasa disebut dengan fistula? Mau tahu seperti apa penjelasannya? Yuk, simak pernyataan dari Peneliti Pusat Riset Zoologi Terapan, Wulansi Berikut informasinya Evaluasi kualitas pakan secara luas termasuk di dalamnya adalah silase Itu dapat dilakukan dengan dua pendekatan Yang pertama adalah teknik fisikofimia Yang kedua adalah teknik biologis Kalau teknik fisikofimia, kita menganalisa kandungan zat nutrien yang ada dalam silase tersebut Sedangkan kalau biologis terbagi menjadi dua Yaitu secara in vitro dan in vitro In vitro sendiri pada dasarnya adalah menguji pakan di luar tubuh ternak Menggunakan alat simulator proses fermentasi tubuh ternak Nah, yang kita perlukan untuk menggunakan proses simulatat itu adalah Bahan pakan silasenya sendiri Kemudian cairan rumen untuk meniru perut sapi Yang diambil dari sapi yang berpistula atau dilobangi perutnya Saya Berlian Irawan, mewakili kuruan bertugas pamit undur diri Terima kasih telah menyaksikan tayangan Brain Deal News hari ini Riset dan inovasi untuk Indonesia Maju Brain TV, TV Riset, Zaman Now Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!